Ribuan demonstran ultra-ortodoks melakukan protes besar-besaran di Yerusalem. Mereka menentang wajib militer mahasiswa Haredi Yeshifa. Sejumlah kendaraan menteri di pemerintahan Benyamin Netanyahu turut diserang. Beginilah penampakan ribuan massa saat melakukan aksi demonstrasi. Para demonstran sebagian besar merupakan anggota fraksi Yerusalem yang ekstrim, yang berjumlah sekitar 60 ribu anggota. Kemarahan mereka memuncak ketika isu wajib militer ultra-ortodoks kembali menjadi agenda. Pemerintah dengan latar belakang perang yang sedang berlangsung melawan Hamas di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, mereka mengenakan setelan hitam dan topi berwarna serupa. Di antara mereka melemparkan batu dan bentrok dengan polisi. Pengunjuk rasa juga menyalakan api di jalan dan menyerang mobil Menteri Perumahan Rakyat, Yitzhak Goldknopf. Menurut laporan media Ibrani, para demonstran melemparkan batu ke mobil Menteri, yang lain itu memukuli kendaraan dan melontarkan hinaan ketika ia lewat. Mantan pemimpin dan Menteri UTJ Yaakov Litsman juga diserang saat bertemu dengan para pengunjuk rasa. Litsman mengaku mobilnya hancur dalam insiden itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!